Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi Sama Mr. Akang Di komedi lucu Jangan lupa subscribe Subscribe Itu gratis Kita saling dukung Kita saling bantu Kita maju bareng-bareng Berukat tentara Baik kawan-kawan Kali ini Mr. Akang Akan bercerita tentang Kisah nyata Pada saat Akang Kurang lebih umur 9 tahunan Jadi Kebayang gak Kalau kalian Melihat hewan yang Ukurannya Sangat besar Kita sering melihat Di media-media Layar kaca Itu ada terjadi pada saat Zaman purbakala Kumpamanya Dino Itu kan Maka kalau ketemu Dino Hati-hati Di saat musim hujan Nah biasanya Kalau di kampung itu Kalau musim hujan Biasanya Kita nyari ikan Ya kalau musim hujan itu Kita nyari ikan Orang tua Akang itu Biasanya mengajak Akang Apa namanya Nangkap ikan pakai jala Pada saat musim hujan Pada saat musim hujan Biasanya kalau Musim hujan turun Setelah hujan kita Nangkap ikan itu Luar biasa Dapat banyak Biasanya ya Nah Ini Setelah nangkap ikan itu kan Biasanya pulang dulu Ke rumah Membawa hasil tangkapan ikan Ya Nah Mau Mandi itu Kalau zaman dulu Biasanya ke danau Atau ke kali Atau ke sungai Itu zaman dulu Ya Nah Pada saat kebetulan Setelah Lewat dari Apa namanya Maghrib Nah kita pulang Kita sholat maghrib dulu Tapi belum mandi tuh Karena ngejar waktu sholat maghrib Biar udah sholat maghrib Kita ber Ikan itu Kita tempatin Ya kan Setelah itu Nih Orang tua akang Naruh jala kan Di belakang Nah Setelah naruh jala Dia ngajak mandi bareng Nah Kalau bahasa di rumah Ayo dong Kita mandi bareng Kita ikan Nah Kita percis mandi Ke belakang rumah Emang Danau juga Di belakang rumah Ada Ada danau Ada Apa namanya Gude lah Ada beberapa danau Gitu kan Nah Nangkep ikan juga Kalau musim hujan Suka kesitu Jadi ikan-ikan itu Kalau ada air Aliran dari Dari atas Dari sawah Atau dari Kali kecil Gitu kan Mengalir ke sana Itu ngumpul Kalau musim hujan Nah itu Ngejala Pasti dapat banyak Asik gitu kan Nah udah gitu Orang tua Ngajak mandi bareng Orang tua ngambil Ambil Kayak sabun Kayak sikat Kalau dulu sabunnya Bukan kayak sekarang Wangi-wangi Dulu mah sabun colek Kalau gak ada sabun colek Itu Sabun gosok ya Nah itu pakai mandi Kalau zaman dulu Ya berbeda sama sekarang Gue sekarang Udah top-top dah Sabun mandinya ya Nah berangkat lah Ini akang Sama orang tua Mau Mandi lah Ya Pakai handuk Gitu kan Pakai kain Gitu kan Udah berangkat Setelah itu Turun Barang-barang Ini akang kan Di belakang Bawa Tempat Apa namanya Sabun lah Tempat sabun Kalau dulu Di ember Gitu kan Ada sikatnya Apa di bawah Nah setelah Beberapa langkah Dari rumah Kan memang Kalau zaman dulu mah Gelap lah Di Kayak sawah Kayak ini gelap Gitu kan Bawa baterai juga jarang Orang dulu mah Asli jarang Nah begitu Sampai di pertengahan Jalan Di sawah Kayak ada suara Dari gua Kayak dari gua Breng Begitu Nah orang tua bilang Suara apa itu Gitu 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 Kalau rumah Ngambilnya Abah kan Orang rumah Ya udah Jalan aja Kita Begitu jalan Mau belok Ke sebelah kanan Ke tempat Mandi kan ada Kobakan Biasanya kita Mandi disitu Nah itu Tiba-tiba Dari sebelah Berlawanan Arah dengan kita Dari Bawah Itu apa Dari semak Belukar Dekat tanah Itu nongol Itu Kita bingung Apaan itu Dibilang Hitam Agak abu-abu Dibilang Abu-abu Agak Agak Ke kuning Hijau-hijauan Susah lah Ngebayangin Ngebayangin Warnanya Gitu kan Nah begitu Nongol Ke atas kan Nih kita Nengok Ini bingung nih Nongol ke atas Bwet Gitu kan Masya Allah Akbar Itu Kita tidak tahu Jenisnya Jenis apa Belum ketahuan Begitu dia Nongol hampir Setengah badannya Lompat ke atas Gitu Blek ke atas Sawah Gitu kan Dia sambil Mengeluarkan suara Gorong Gorong Itu suaranya Saja Seperti di dalam Gua Menggemak Gorong Gorong Ternyata Setelah kita Dengar suaranya Dan lihat Terwujudannya Yang begitu Sangat besar Itu kodok Allahu Akbar Kodok Kira-kira Gedeknya Segede Teronton Mada lah Itu Masya Allah Kalau kita lihat Sekarang kodok Kecil-kecil Lompat-lompat Bahkan banyak orang Yang nyari kodok Yang warnanya Ijo Dicari kodok Kecil-kecil Buat Itu kodok Masya Allah Segede Teronton Emang Tidak ada Ceritanya Kodok Makan Manusia Tapi Kalau melihat Kodoknya Gorda Begitu Junggrungannya Begini Kita Aja melihat Apenanggah Begini Allahu Akbar Itu Seumur Hidup Itu Terjadi Pada masa Akang Di usia Itu Melihat Kodok Ampe Segede Mobil Bayangin Coba Allahu Akbar Kalau dulu Kan ada Disebut Mobil Kodok Itu Kecil Mobil Pewek Orang kampung Ngomongnya Mobil Kodok Ternyata Pada Jaman Akang Ngalamin Itu Ada Bener-bener Kodok Segede Mobil Masya Allah Ampe Tanggah Begini Akang Melihatnya Apa Yang terjadi Saat Itu Orang Tua Lemes Orang Tua Lemes Udah Kagak Karuan Mau Lari Duluan Ada Orang Tua Ada Orang Tua Akang Abah Ya Kan Udah Begitu Udah Sekuat Kuatnya Lari Itu Abah Akang Orang Tua Akang Megangin Akang Akang Megangin Orang Tua Mundur Balik Lagi Kagak Jadi Pandima Kagak Jadi Lari Beratang Rumah Itu Suara Ketika Ketika Menuju Rumah Saja Masih Terdengar Grong 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 Menggema Percik Seperti Di Dalam Gua Seperti Ada Echok Suaranya Luar Biasa Jadi Jadi Pada Jaman Dahulu Memang Masih Sangat Ekstrim Di Lokasi Lokasi Kita Di Kampung Kita Khususnya Itu Saat Sekarang Sudah Berubah Semuanya Sudah Jadi Kota Sudah Jadi Bangunan Padahal Kalau Akan Melihat Tempat Itu Masih Teringat Masa Lalu Ketika Ketemu Kodok Sampai Sekitar Mobil Teronton Allah Akbar Suka Dilihatin Sejaman Tempat Itu Memang Sangat Luar Biasa Itu Kalian Mau Tahu Nggak Setelah Kejadian Itu Sakit Sampai Lima Hari Ya Kan Sampai Lima Hari Meriang Meriang Saking Kaget Saking Kaget Nya Melihat Kodok Sampai Segede Itu Kalau Kita Lihat Di Sebuah Kisah Kisah Film Kita Suka Lihat Kisah Kisah Berwak Kalah Zaman Dulu Diceritakan Memang Sebesar Itu Tetapi Kalau Di Zaman Kesebelah Sini Ngelihat Kodok Segede Itu Kan Kaget Kita Ya Kan Kaget Nya Itu Kalau Kodok Itu Lompat Ke Kita Nincrap Hatuk Nggak Bisa Kemana Mana Kita Ya Kan Di Apa Di Tindihin Badan Kodok 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 Segede Mobil Benar Mending Mobil Kodok 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 Mobil Tronto Ukuran Lebih Tinggi Dari Suaranya Yuk Rung Rung Masya Allah Dan Itu Memang Pernah Terjadi Pada Saat Itu Alhamdulillah Akan Masih Bisa Diselamatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bisa Menceritakan Kisah Nyata Ini Kepada Kalian Jadi Jadi Kalau Bahasa Orang Tua Dulu Memang Jadi Orang Itu Jangan Kosong Artinya Jangan Kosong Dari Keimanan Dari Keyakinan Kepada Yang Maha Kuasa Karena Memang Segala Sesuatunya Itu Ada Dan Diciptakan Oleh Yang Maha Kuasa Agar Kita Bisa Beradaptasi Artinya Beradaptasi Itu Kita Saling Menghargai Satu Alam Alam Kita Alam Dunia Nyata Dengan Alam Lain Disanalah Akang Bisa Mengerti Dan Mulai Mempelajari Tentang Hal-hal Spiritualisasi Bahwa Memang Alam Lain Itu Ada Di Masa-masa Kecil Akang Sering Diperlihatkan Hal-hal Seperti Itu Termasuk Ketemu Kodok Sampai Segede Mobil Tronton Masya Allah Dan Itu Adalah Satu Kisah Yang Tidak Akan Pernah Terlupakan Oleh Mister Akang Dan Ternyata Memang Jelmaan Dari Makhluk Halus Itu Ada Dan Tidak Semua Orang Bisa Menemui Dan Beruntung Bagi Sahabat Sahabat Akang Teman Teman Akang Yang Bisa Menemui Dan Dipertemukan Dengan Makhluk Halus Atau Makhluk Abstrak Oleh Yang Maha Kuasa Termasuk Akang Artinya Panca Indra Kita Terbuka Melihat Hal Itu Tapi Kita Jangan Pernah Mengganggu Dan Jangan Pernah Menang Akuti Sahabat Sahabat Kita Ini Hanya Sebuah Pemaparan Kisah Nyata Pada Saat Akang Di Usia Kurang Lebih Sembilan Tahunan Dulu Dan Mudah Mudahan Ini Menjadi Sebuah Inspirasi Dan Di Balik Ini Ada Hikmah Bahwa Memang Alam Lain Itu Ada Alam Gaib Itu Ada Dan Kita Harus Meyakini Itu Tentunya Dengan Tidak Keluar Dari Akidah Kita Terhadap Sang Pencipta Demikian Kisah Nyata Kali Ini Yang Mister Akang Sampaikan Kita Akan Jumpa Di Kisah Nyata Yang Lain Yang Pernah Akang Alami Di Masa Lalu Mudah Mudahan Ini Membuat Kita Bersama Sama Dapat Mencermati Dapat Menyikapi Bahwa Kita Hidup Tidak Sendiri Bahkan Di Sekitar Kita Ada Alam Lain Yang Melihat Kita Kodok Apa Sekitar Teronton Waduh Kira Apa Jangankan Kita Ya Kan Koltikop Juga Bisa Dia Makan Sampai Jumpa Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh